Intro Yo guys, GPL langsung aja kita rakit nih PC Jangan lupa siapin OPEC Plus Pertama-tama kita pasang power supply nya ini nih Kita pasang keempat bautnya dulu pake tangan Terus baru dikencengin pake obeng Ini kabel ruwet abis ya Mending kita tata, kita pilih-pilih dulu Oke, kalau udah satu-satu kita masukin ke belakang Intro Nah, kabel-kabel PSU udah masuk semua ke belakang ya guys Dan ini ada kabel untuk front panel Masuk ke lubang di bawah Next, kita pasang backplate MOBO ya guys Tinggal tempel di belakang gini Nah, ini udah terpasang sempurna ya Sekarang tinggal kita pasang MOBO nya Wait Ini dia Oke Masukin pelan-pelan Pantat duluan Pastiin port-port bagian belakang udah pas masuk di lubang backplate ini Dan kita pasin lubang baut MOBO dengan casingnya Disini aku cuma pake 4 baut Oh iya Baterai BIOS nih Lupa masang tadi Lanjut Ini aku udah pindah posisi supaya lebih nyaman Dan ini kabel-kabel juga udah aku tarik ya Dari belakang Yang ini Ini kabel 8 pin untuk ATX di atas Oke Terus kita pasang prosi nih Sebentar Kita kudu perhatiin cekungan di sisi kanan kiri ini ya guys Ini kalau kebalik ya Gak bakalan bisa masuk Ini dibuka dulu Taruh pelan-pelan Tutup lagi Terus kunciannya ini kita cek tolin Next kita taburin dengan thermal paste Pake jari nih Terus kita pasang coolernya ini ya guys Pastiin bagian kaki-kakinya ini udah posisi ketarik gini ya Karena nanti ini bakal masuk ke lubang di MOBO Terus baru kita pencet supaya terkunci Kita pasang Kita pasang Pasin dulu ya Terus tinggal kita tekan ke 4 baut kunciannya ini Sampai bunyi ya guys ya Oke Kayaknya sih udah kenceng Kalau belum Kalau belum ya paling nanti overheat Jangan lupa kita colokin kabel fan ini ke MOBO Cari yang ada tulisan CPU fan Ini nih Ada beberapa yang posisinya di atas juga Next RAM Ini gampang ya guys masangnya Kita cuma perlu pastiin slot RAM yang dipake Supaya bisa jalan dual channel Di MOBO ini ada warnanya Atau bisa dibaca disini nih Ada angkanya Ini aku mau pasang di slot biru Slot nomor 3 dan 4 Buka kunciannya dulu Baru kita masukin Dan tinggal ditekan nih sisi-sisinya Next kabel 8 pin ATX ini kita pasang Dan karena MOBO ini cuma pake 4 pin aja Ya 4 sisanya kita pinggirin dulu Kabel ATX 24 pin ya ini guys Kita pasang Nah selanjutnya bagian front panel ya Kita singgirin dulu kabel-kabel yang menggaguh ini Oke ini posisi colokannya ada di bawah pojok kanan ini ya guys Ada juga MOBO yang colokan front panelnya disini Beda-beda sih Tapi sekitaran sinilah Di bawah ini juga ada untuk front USB Ada 4 plus 1 front audio Kabelnya yang ini Ini ada tulisan HD audio ya Dan perhatiin lubang soketnya ini ya guys Ada satu yang buntu nih Gak ada lubangnya Dan tinggal kita pasin aja posisinya Amah yang ada di MOBO Terus Tancap deh Oke next Front USB Ada tulisannya USB Sama ini juga ada satu lubang yang buntu nih Tinggal kita pasin aja Cep Oke done Terakhir ada segerombolan Konektor kecil-kecil ini guys Kabelnya warna-warni Dan ini agak menyusahkan ya mereka Ini ada power switch Terus Ini reset switch Ini HDD LED Ini indikator hard disk ya Terus Terakhir ini Power LED Kita bisa baca di MOBO-nya ini ya guys Sini ada tulisannya Dari kanan power LED Ini PW Power Rest reset HD ya hard disk Dan ada simbol plus minusnya juga ya Oke langsung aja kita pasang Dari yang sebelah kiri dulu ya HDD LED Bentar Ini dia HDD LED Plus minusnya gini Oke udah nyolok Next power switch Disini Next reset Mana ya Ini nih Reset switch Bawah sini Bentar guys Kayaknya salah nih Kelewat satu nih Nah Udah pas nih sekarang Dan terakhir Power LED ini ya Cek plus minusnya dulu Terus Kita colok Satu-satu nih Ini kalau kebalik ya Paling cuman gak nyala gitu aja lah Oke Oh iya sekalian Ini ada untuk fan ya guys Colokan 4 pin Kebetulan fan bonusan di depan itu Colokannya 3 pin Jadi bisa dicolokin ke sini Pas deh Lanjut Kita pasang kabel SATA Ini ada kunciannya Terus ada bentuk L nya ya guys Kalau kebalik ya Gak bisa masuk Dan ini di Mobo Biasanya ada angkanya SATA 0 SATA 1 gitu Kita colokin aja Di angka yang paling kecil Oke Next kita pasang storage Pertama SSD ini Kita colokin dulu Kabel SATA Terus kabel power nya juga Di sebelahnya Lanjut Ini hard disk Power Terus SATA nya Ini DVD room Aku gak pake ya guys Tapi sengaja gak aku lepas Buat nutupin bagian depan ini nih Kos cover DVD B nya Udah gak ada Ketimbang bolong gitu Lanjut VGA Gigabyte GeForce GDX750 Ini VGA Pake power 6 pin ya guys Dan ini kabelnya Udah aku siapin disini Oke Langsung aja Dicolok ke slot PCI Express Sampai bunyi Klik Dan tinggal kita colokin Kabel power nya ini Terakhir Kita pasangin fan Buat exhaust ini nih Perhatiin yang ada Frame nya ini ya guys Ini arah keluar anginnya Jadi angin disedot dari sini Terus dibuang ke belakang Terus kabelnya ini kita masukin ke belakang Lewat atas sini nih Biar rapi Oke Akhirnya selesai ya guys Cukup rapi kan Tapi bagian belakangnya Yah Inilah Gak keliatan juga Ntar tinggal dirapiin Pake kabel tis Yang penting bisa nutup dulu Oke Kita coba hidupin nih Mantap Merah menyala Udah kayak kebakaran nih Oke guys Aku install game dulu deh Kita lihat performa PC ini Di video selanjutnya ya Jangan lupa Like and subscribe Thank you